Hai selamat siang semuanya, selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ kali ini versi 71 ya dan hari ini, kali ini kita belajar Hito wa nayam de oki kunaru kalau nayamu, nayamu itu ya saya terjemahnya bingung apa bingung atau memikirkan macam-macam menghadapi masalah, ya seperti itulah jadi saya sering bilang ya, saya sering bilang manusia bisa masuk sorga dengan mengikuti keinginan Tuhan ya keinginan Tuhan itu apa, keinginan Tuhan ya secara langsung ya itu meningkatkan kemampuan sebagai manusia atau menggunakan akal kapan kita menggunakan akal? ya karena ada masalah kan karena ada masalah atau karena ada masalah bingung ya kan, dengan bingung memikirkan macam-macam cari benar merah, sebab-akibat ya kenapa saya jadi begini, sebabnya ada di mana ya kan, atau misalnya saja terbaliknya, kalau sekarang begini akibatnya seperti apa, seperti anak lah ya anak, misalnya sekarang itu ya seenak-enaknya gimana kalau begitu nanti anaknya jadi gimana ya memikirkan macam-macam, bingung ya jadi orang bingung karena bingung menjadi berkumbang bisa berkumbang, ya berkumbang maksudnya meningkatkan kemampuan sebagai manusia ya, jadi sesuai dengan keinginan Tuhan sebaliknya ya, sebaliknya ya maaf ya dibandingkan orang Jepang dan orang Indonesia kalau orang Indonesia itu maunya yang ringan-ringan atau ya seenak-enaknya gitu loh, tidak mau capek-capek ya buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya gitu kan ya kan, ya seperti lagu itu jadi maunya itu enak-enak, senang-senang gitu kan tapi kalau senang-senang bisa masuk surga nggak sih gitu loh kalau manusianya senang-senang seperti kucing-anjing ya, selalu disediakan makanan dari majikan tidak usah bingung cari makanan santai-santai saja ya, dengan begitu Tuhan senang nggak ya, Tuhan kenapa capek-capek menciptakan manusia ya, dengan keinginan manusia memberi akal dengan menggunakan akal itu memikirkan macam-macam ya, nayamu ya, bingung ya dengan bingung bingung, justru itu ya bingung dengan artinya positif ya ya, kalau bingung-bingung dan tidak bisa apa-apa akhirnya bunuh diri ya kalau itu ya beda lagi ya kan, jadi bingung-bingung itu ya selalu memikirkan kalau begini bagaimana kalau begitu bagaimana ya bingung itu maksudnya begitu ya ya dengan begitu kalau tanpa bingung Tuhan senang nggak ya kan dan juga saya sering bilang ya mau masuk surga itu tapi untuk diri sendiri juga kemarin juga begini besok juga begini begitu-begitu terus kalau saya ya kalau saya bosan ya kan setiap hari ada masalah karena setiap hari ada itu ya ada hal yang baru ya kan itulah bikin senang itu kan kehidupan kita gitu kan seperti saya bikin video seperti itu juga salah satunya lah ya kan jadi kita harus cari jalan yang lebih susah ya maaf ya kita kita itu ya kalau ada misalnya kalau ada dua pilihan ya kalau ada dua pilihan jangan pilih pilihan yang lebih gampang ya kan itu ya mungkin ya mungkin ya kalau banyak orang Jepang mirinya kalau ada dua pilihan kalau paling tidak waktu generasi saya ya kalau ada dua pilihan pasti pilihan lebih susah pasti beli pilihan yang lebih rumit gitu kenapa karena percaya Tuhan percaya Tuhan maksudnya kita mempunyai kemampuan yang bisa menghadapi kesulitan ya kan kalau kita memilih jalannya lebih ringan ya gampang-gampang dapat duit atau gimana manusia bisa rusak ya tapi susahnya memang zaman sekarang ya memangnya itu Youtube ini lah kalau nonton Youtube sering-sering ada iklan ya kan dengan itu kan gampang-gampang dapat duit begini berapa juta gimana saya kasih tahu caranya ya gitu kan itu racun loh ya kan kita maunya apa apakah dapat duit senang-senang saja ya kalau begitu ya seperti kecindang anjing ya kita manusia kita dipercayai oleh Tuhan harus kita jawab oleh keinginan Tuhan atau dengan keinginan Tuhan itu ya kita balik ke situ ya jadi kita tidak tidak usah takut bingung justru menyenangkan bingung ya begitu ya dengan begitu kita menyingkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk sorga terima kasih dan sampai jumpa di